Jake pergi dari rumah. Ibu Jake punya bayi baru. Dia menggendong dan menemani bayinya sepanjang hari. Dia tidak punya waktu untuk Jake. Jake memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia menaruh boneka beruangnya ke dalam tas dan berjalan menuju hutan. Di dalam hutan, dia bertemu dengan seekor beruang. Jangan bodoh, kata Jake. Kalau kamu mau, kamu bisa memberiku tumpangan. Ketika berbelok di jalan setapak, mereka bertemu seekor serigala. Aku akan memakanmu, kata si serigala. Kau tidak akan memakanku, kata Jake. Minggirlah. Serigala itu terkejut. Dia merasa sedikit pusing dan pergi untuk berbaring. Tak jauh dari situ, mereka bertemu seekor harimau. Aku akan memakanmu, kata si harimau. Kau tidak akan memakanku, kata Jake. Bukankah seharusnya kamu ini berada di kebun binatang? Oh, kata si harimau. Mungkin saja. Aku akan memikirkannya. Jake merasa lapar. Cukup untuk hari ini, kata Jake. Kau bisa menghantarku pulang sekarang. Ketika Jake sampai di rumah, ibunya memeluknya rat-rat. Kenapa kamu pergi dari rumah? Tanya ibunya. Ibu tidak menyayangiku lagi, kata Jake. Tentu saja aku sayang kamu, kata ibunya. Kemarin, nak. Duduklah di pangkuan ibu. Tamat.